Pemirsa, kami tim Leri-Leri Banyuwangi 1 TV Sabtu 29 Juni 2024 kebetulan sedang leri-leri di lokasi atau tempat berkumpulnya para seniman Banyuwangi yakni di Langgarat, Pulauan Tukangkayu, Banyuwangi. Lokasi Langgarat memang tidak pernah sepi dari kegiatan. Sejak awal mula, lesunya upaya para pengusaha lantaran corona. Namun berbeda dengan yang berada di Langgarat ini. Para seniman di sini mampu mendobrak kelesuan tersebut dengan mengawali karya-karya lukisan di momen corona tersebut. Tempat ini juga tidak jarang dijujuki para pejabat pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat untuk melihat hasil karya seni para pelukis atau perupa di Banyuwangi. Kali ini, late call Joko Sukoyo yang baru menjabat 2 bulan menjadi Dandim 0825 Banyuwangi juga menjujuki lokasi Langgarat ini. Dengan penuh keakraban, Joko disambut langsung oleh owner Langgarat, Imam Maskun bersama sejumlah para pelukis yang sedang melakukan aktivitasnya. Tidak ada jendah, sosok Dandim 0825 Banyuwangi yang sederhana ini datang menjalin jelaturwami kepada seniman ini juga saling bertukar cerita, pengalaman, serta saling memotivasi kepada sejumlah seniman yang ada. Tim Leri-Leri Banyuwangi 1 TV juga mencoba menanyakan sejumlah pertanyaan pengalaman pribadi hingga menjadi seorang perwira angkatan darat dan ditugaskan di sejumlah tempat. Ya, menunggu Joko tidak semudah membalik tangan memang dalam riwayat dirinya menjadi bagian pengalaman negara. Berangkat dari seorang buruh tani, Joko Sukoyo yang lahir pada 18 Februari 1983 dari pasangan Sulena dan Gadis yang waktu itu hanya bekerja sebagai buruh tani di Dusun Bulu Dendang, Bulu Kerto, Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur. Mimpi menjadi tentara pun terdorong dari kakak kelas yang lebih dulu masuk ditambah motivasi dari tentara teman bapaknya dan teman lainnya. Joko yang sadar dengan kondisi perekonomian keluarga yang jauh dari kata mampu tidak memaksa untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi. Namun lantaran ingin melakukan perubahan lebih baik. Dia kemudian diam-diam mendaftarkan diri di Akademi Militer Angkatan Udara namun tidak lolos seleksi. Setelah gagal masuk Akademi Militer Angkatan Udara Joko tidak patah semangat begitu saja. Kemudian ia mencoba keberuntungan lagi untuk datang penerimaan taruna Akademi Militer Angkatan Udara dan akhirnya diterima dalam proses penggodokan pendidikan pada tahun 2001 hingga 2024. Joko mengaku tidak ada usaha yang menghianati hasil. Itulah yang terjadi pada diri seorang Joko Sukoyo. Sujud syukur yang tidak terkira saat dia mengetahui ketika dinyatakan lulus dan diterima menjadi Akademi Militer Angkatan Udara selama dalam tugas juga selalu mendasari diri dengan semangat dengan menjunjung tinggi nilai solidaritas, kebersamaan, tugas, berkarya, dan kondisivitas. Itulah sebab kenapa selama menjabat di Banyuangi, Joko mengaku tidak henti-hentinya terus berputar membangun jilaturahmi dan sinergitas kepada semua unsur dan pihak termasuk dengan para seniman di Langgarat Banyuangi. Selama di Banyuangi, dalam waktu yang masih singkat ya, dalam waktu itu kita dua bulan, ini menjadi luar biasa. Dari berbagai macam bentuk karakter, ini lengkap lah. termasuk di dalamnya kawan-kawan rekan-rekan yang di lapangan, ini juga sangat luar biasa. Terutama salam hormat bagi para seniman Banyuangi, luar biasa. Salam sehat, salam bahagia. Semoga dengan kita mengenal seniman yang ada di Banyuangi, kita semakin berikirasi, semakin dapat berkarya. Intinya tidak berkarya. Mungkin saat ini tidak semua mengenal, tetapi di masa yang akan datang, pasti akan mengenal. Jangan apa yang kita buat, apa yang kita menjadi agenda setiap jeniman. Cukup menarik, mudah-mudahan ke depan semakin akrab, semakin bisa bermanfaat. Kalau suasana, suasana itu, kalau dari faktor cuaca dan musim, Banyuangi ini, bagi kami sejuk ya. Kalau dibilang dingin, berarti itu sektor wilayah pegunungan lah. Tapi kalau secara umum, Banyuangi ini sejuk. Memang kami lama berdinas di wilayah yang panas, kata-kata perkotaan. Tetapi, walaupun situasi panas, tetapi hati dan pikiran tetap sejati. Kalau kami sebetulnya pengen bisa bersama-sama dengan semua kalangan dalam artian, kita bersilaturah. Banyak ilmu yang harus didapat. Mumpung masih ada di tempat yang penuh dengan cerita, baik dari kegiatan, baik dari tugas pikiran, baik dari bantai inspirasi, baik dari bantai inovasi. Intinya adalah, kami selalu pengen ya, berkata muter-muter semua. Dalam artian, kita tidak melihat batas harus seperti apa tidak. Tapi, saya ingin bersama rakyat-rakyat semua, kira-kira bagaimana memulangi aman, nyaman, tenteran. Yang paling tidak, bagi kawan-kawan yang bisa berkarya, monggo ayo kita berkarya bersama-sama. Monggo, kawan-kawan semua, ayo kawan-kawan semua, kita tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa kita tetap selalu bahagia. Salam sukses, buat kawan-kawan penjimpa seniman semua. Dari Banyuang Jawa Timur, Tim Liputan Banyuang E1 TV melaporkan.